Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Jadi di video ke hari ini aku bakal kasih tau kalian Basic skincare yang sangat cocok digunakan untuk kalian yang masih pemulamakan skincare Dan buat kalian yang belum tau, apasih kah itu basic skincare? Nah untuk basic skincare ini merupakan perawatan dasar pada kulit wajah Yang harus digunakan untuk sehari-hari Nah untuk basic skincare ini sangat cocok untuk kalian yang masih pemulamakan skincare Karena untuk urutan atau tahapannya sendiri pun tidak terlalu panjang Cuma 5 step aja Nah untuk 5 step ini terdiri dari 4 tahapan Untuk tahap yang pertama dan yang kedua ini adalah membersihkan Untuk tahap yang ketiga adalah menghidrasi Untuk yang keempat adalah mengunci Dan untuk yang kelima adalah melindungi Dan untuk senangkaian skincare yang bakalan kasih tau kalian kali ini Sangat aman untuk kalian yang masih remaja maupun anak sekolah Dan sangat cocok untuk kalian yang memiliki kulit gampang banget Timbul jerawat maupun keruntusan Bisa dibilang kulitnya itu sensitif Nah pastinya penasaran banget kan bagaimana si urutan skincarenya Dan apa saja si produk-produk skincarenya Makanya kalian harus tolong terus dan sampai habis Dan sampai ada yang di skip ya guys Oke Nah oke selanjutnya langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk produk-produk skincarenya Dan seperti yang aku bilang tadi untuk basic skincare ini ada 5 tahapan Tahapan yang pertama dan juga yang kedua ini adalah membersihkan Yang dimaksud adalah micellar water dan juga facial foam Dan untuk yang ketiga adalah menghidrasi Yaitu adalah toner Dan untuk yang keempat adalah mengunci Yang dimaksud adalah pelembab atau moisturizer Dan untuk yang kelima ini adalah melindungi Yang dimaksud adalah sunscreen Untuk selanjutnya langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian Untuk rekomendasi skincarenya Untuk yang pertama aku bakalan bahas untuk micellar water Nah untuk micellar water disini yang bakalan aku rekomendasikan Untuk kalian yang memiliki kulit gampang banget timbul jerawat dan juga perutusan Yaitu dari produknya Garnier Yaitu yang stripnya warna pink Nah untuk micellar water dari produknya Garnier ini sangat aman dan cocok Untuk kalian yang masih pemula maupun yang masih anak sekolah Karena dalam micellar water ini tidak ada kandungan alkohol maupun parfumnya sama sekali Jadi sangat aman untuk kulit wajah kalian Selanjutnya juga untuk micellar water dari produknya Garnier ini Cocok digunakan untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian yang memiliki kulit berjerawat dan juga sensitif seperti aku Nah untuk micellar water dari produknya Garnier ini Harganya juga sangat murah meriah Satu botol seperti ini yang aku beli harganya itu cuma 13.000 rupiah aja Jadi kalian bisa langsung aja beli di Edo Mart, Alphamart atau di toko-toko online shop pun Pasti juga udah banyak banget yang jual Nah untuk soal ngebersihin makeup, kotoran dan juga debu Juga tidak perlu kalian ragukan lagi karena micellar water dari produknya Garnier ini Gampang dan juga mudah banget untuk membersihin makeup kalian Nah untuk micellar water dari produknya Garnier ini Bisa kalian gunakan sebagai skincare pagi dan juga skincare malam kalian Dan setelah selesai aku membahas tentang micellar water Lanjut aku bakalan membahas tentang facial foam Nah untuk facial foam disini yang bakalan aku rekomendasikan Untuk kalian yang memiliki kulit gampang banget timbul jerawat dan juga timbul perutusan Ini dari produknya Clean & Clear Nah untuk facial foam dari produknya Clean & Clear ini sangat cocok dan aman Dikunakan untuk kalian yang masih remaja maupun anak sekolah Karena dalam facial foam ini tidak ada kandungan alkohol maupun parfumnya sama sekali Jadi bakalan aman banget untuk kulit wajah kalian Selain itu juga untuk facial foam dari produknya Clean & Clear ini memang diformulasikan khusus Untuk kalian yang masih remaja jadi kandungannya itu sangat ringan Dan untuk soal harganya sendiri pun juga sangat murah meriah Satu botol seperti ini aku beli harganya itu cuma 11.000 rupiah aja Dan untuk facial foam dari produknya Clean & Clear ini sangat bagus digunakan untuk membersihkan minyak berlebih pada kulit wajah kalian Selain itu juga sangat bagus digunakan untuk membantu melawan bakteri penyebab jerawat Dan setelah selesai aku menggunakan facial foam dari produknya Clean & Clear ini Yang paling aku rasakan kulit wajah aku itu berasa lebih bersih, lebih ringan dan langsung terlihat lebih cerah daripada sebelumnya Dan yang paling aku suka lagi saat aku aplikasikan di wajah itu kayak ada sensasi dinginnya gitu Jadi tambah enak boleh juga nyaman banget untuk dipakainya Jadi buat kalian yang masih remaja maupun anak sekolah Dan kalian memiliki kulit gamang banget timbul jerawat maupun beruntusan Kalian wajib banget untuk mencoba facial foam dari produknya Clean & Clear ini Dan setelah selesai aku membahas tentang sombong cuci muka atau facial foam Lanjut aku bakalan membahas tentang toner Nah untuk toner disini yang bakalan aku rekomendasikan untuk kalian yang memiliki kulit gampang banget timbul jerawat dan juga beruntusan Ini dari produknya Sambaimi Nama produknya adalah Galactomize Pure Vitamin C Grow Toner Nah untuk toner dari produknya Sambaimi ini emang bener-bener bagus digunakan untuk kalian yang memiliki kulit sensitif seperti aku Karena aku telah membuktikannya sendiri dan hasilnya itu emang bener-bener bagus Apalagi untuk toner dari produknya Sambaimi ini sudah memberikan banyak sekali perubahan di kulit wajah aku Perubahan yang pertama kulit wajah aku yang semulanya itu kusam Sekarang ini kulit wajah aku itu terlihat lebih cerah dan juga terlihat lebih glowing Dan untuk yang kedua yang semulanya tekstur kulit aku itu kasar dan juga kering banget Sekarang ini kulit wajah aku itu berasa lebih lembab, lebih halus dan juga berasa lebih lembut Dan untuk perubahan yang ketiga kulit wajah aku yang semulanya itu gampang banget timbul jerawat dan juga beruntusan Sekarang ini kulit wajah aku itu jarang banget timbul jerawat Jadi menurut aku untuk toner dari produknya Sambaimi ini hasilnya itu emang bener-bener bagus Dikunakan untuk kalian yang memiliki kulit sensitif seperti aku Jadi kalian bisa langsung aja coba Dan untuk satu botol gini bisa habis sekitar 3-4 bulanan gitu Jadi kalian bisa menggunakan toner ini sebagai skincare pagi dan juga skincare malam kalian Tetapi jika kalian ingin menggunakan produk lokal pun juga boleh banget Aku memiliki rekomendasinya Yaitu dari produknya Clean Face Nama produknya adalah Clean Face Mood Toner Nah untuk toner dari produknya Clean Face ini sangat cocok untuk kalian yang memiliki kulit gampang banget timbul jerawat dan juga beruntusan Karena dalam toner ini sudah mengandung vitamin A, vitamin C dan juga vitamin E yang sangat bagus digunakan Untuk membersihkan wajah dari minyak dan juga kotoran Bagus digunakan untuk menyegarkan wajah Serta dapat digunakan untuk membantu melawan bakteri jerawat dan juga komedo Dan untuk harganya sendiri pun juga sangat murah meriah Satu botol seperti ini aku beli harganya itu cuma 9.000 rupiah aja Dan kalian bisa langsung aja coba Dan setelah selesai aku membahas tentang toner Lanjut aku bakalan membahas tentang pelembab atau moisturizer Nah untuk pelembab atau moisturizer disini Yang bakalan aku rekomendasikan untuk kalian ini dari produknya Herboris Yaitu adalah Aloe Vera Gelnya Nah untuk Aloe Vera Gel dari produknya Herboris ini sangat cocok untuk kalian yang masih remaja maupun anak sekolah Karena dalam Aloe Vera Gel ini tidak ada kandungan alkoholnya sama sekali Jadi bakalan aman banget untuk kulit wajah kalian Dan untuk soal harganya sendiri pun juga sangat murah meriah Satu botol seperti ini aku beli harganya itu cuma 25.000 rupiah aja Dan selain itu juga Aloe Vera Gel ini juga sangat bagus Digunakan untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat pada kulit wajah kalian Tetapi jika kalian rutin dan juga telatai dalam menggunakannya Jadi kalian bisa langsung aja coba Tetapi aku juga tidak memaksa kalian untuk memakai Aloe Vera Gel seperti punya aku ini Karena untuk Aloe Vera Gel ini merupakan golongan skincare Jadi cocok-cocokan Cocok di aku belum tentu juga cocok di kalian Jadi kalian bisa menggunakan Aloe Vera Gel yang biasanya kalian gunakan untuk sehari-hari aja Yang terpenting cocok di kulit wajah kalian Dan setelah selesai aku membahas tentang pelembab atau moisturizer Lanjut aku bakalan membahas tentang sunscreen Dan untuk sunscreen disini yang bakalan aku rekomendasikan untuk kalian yang mempunyai kulit gampang banget Dan untuk yang kedua sunscreen gel dari produknya Wardah ini juga sangat bagus digunakan untuk melembabkan kulit wajah kalian Dan yang paling aku suka dari Wardah sunscreen gel ini Untuk teksturnya sendiri pun itu mudah meresap dan juga tidak lengket di kulit Jadi benar-benar enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya Dan buat kalian yang mempunyai kulit kering seperti aku Kalian bisa banget untuk mencoba sunscreen gel dari produknya Wardah ini Karena dalam sunscreen gelnya Wardah ini sudah mengadung Aloe Vera atau lidah buaya Yang sangat bagus digunakan untuk melembabkan dan juga menutrisi kulit wajah kalian Jadi kalian bisa langsung aja coba Nah jadi itu dia adalah basic skincare yang aku rekomendasikan untuk kalian yang masih pemula gunakan skincare Nanti untuk nama-nama produk dan juga harganya nanti aku bakalan taruh deskripsi box di bawah Nanti kalian bisa langsung aja cek di sana Nah langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk urutan pemakaian skincarenya Agar kalian tidak salah lagi dan agar skincare yang kalian pakai ini bisa memberikan hasil yang maksimal di kulit wajah kalian Jadi untuk urutan yang pertama kalian harus menggunakan micellar water terlebih dahulu Untuk yang kedua kalian menggunakan facial foam Untuk yang ketiga kalian menggunakan toner Untuk yang keempat pelembab atau moisturizer Dan untuk yang kelima adalah sunscreen Tetapi itu untuk urutan skincare paginya Untuk malam harinya sebenarnya itu sama aja Tetapi kalian tidak perlu menggunakan sunscreen Cukup menggunakan 4 step aja Nah jadi selesai video hari ini Semoga video kali ini sebermanfaat dan juga bisa berguna buat kalian semua Dan jangan suka dengan video ini jangan lupa like Dan buat kalian merikas itu video selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya Semoga banyak-banyaknya dan jangan lupa juga subscribe ke channel aku ini ya guys Tunggu video selanjutnya Thank you for watching Bye 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 Ciao Bye 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 Terima kasih.